Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja jadi sini beredar lagi ya berita yang tidak mengenakan dari Binan ya Ada yang mengatakan ya Binan US ya Binan US ya Binan US Jadi ada artikel mengatakan Binan US bangkrut ya atau bisa dibilang ya tidak sesuai dengan kriteria mereka menggabungkan dana Binan US di platform di luar itu ya Pokoknya banyak sekali yang menyerang makanya market ya kalau kita lihat disini adem ayem teman-teman ya Masih naik masih turun masih naik masih turun ya tapi ya inilah yang terjadi saat ini Makanya saya bilang dari awal minggu kemarin kan saya bilang jangan terlalu berani ya Kalau mau main jangka pendek ya jangan terlalu berani ya Kalau kalian mau masuk sekarang usahakan jangka panjang lah ya berpikir untuk jangka panjang Jangan kalian melihat ini sebagai apa namanya Sebagai posisi masuk ya Dalam arti itu gini boleh kalian menganggap ini wah ini posisi masuk yang tepat di ini Tapi jangan berharap kalian untuk mau take profit di satu minggu dua minggu Jangan dulu teman-teman ya karena ini belum stabil ya contohnya saat ini ya Masih banyak yang menyerang Binan ya Ada satu artikel saya ambil dari you today teman-teman kalian lihat disini Artikel ini menyebutkan apakah CZ mengakui bahwa Binan US bangkrut ya Dan ini saya rasa orang-orang yang siapa namanya sini Adam Korhan ya Dia terkenal juga di dunia kripto Dia bahkan mengangkat artikel yang menurut saya dia belum Dia tidak mengikuti Binan ya Tapi dia berani beropini Tapi ya setiap opini kita terima teman-teman karena dia manusia juga gitu ya Dia punya mulut juga terserah dia mau ngomong apa Tapi intinya dengan berita-berita FAT seperti ini menurut saya patut kita Dobrak kembali ya Jangan sampai merusak industri kripto Karena sebelum dia menjelaskan ini ya si Kohan ini Kayaknya dia belum cek POR ya Dari Binan US dan Binan kira-kira gitu Oke kita langsung saja Jadi CEO pertukaran terbesar mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak terduga Atau si CZ ini mungkin sudah main-main api lah ya kira-kira gitu Oke ketidakkesepakatan ya Atau gak sepakat baru-barunya diantara Komisi Sekuritas dan Pertukaran atau SEC ya Dan Binan telah menyebabkan kehebohan di dunia kripto Menimbulkan pertanyaan yang tentang solvabilitas Binan US dan keamanan dana pengguna Nah kalau sudah berbicara dana pengguna teman-teman Ini sudah sensitif Karena ini bisa membuat pedagang investor di Binan US itu jadi noid ya Atau parno atau paranoid Oke mengikuti permintaan bantuan dari SEC, Changpeng Zhao atau CZ ya Pendiri Binan dia meyakinkan pengguna bahwa dana mereka aman di semua platform yang berafiliasi dengan Binan Sementara CZ telah mempertahankan permintaan SEC tidak beralasan ya Penyelesaian ketidakkesepakatan ini pada perseratan yang dapat diterima bersama telah memicu Perdebatan lebih lanjut ya Jadi saya mau garis bawahi ya Ini khusus di Indonesia juga ya Jadi CZ ini menyatakan ya pengguna Dia menyatakan bahwa ke pengguna ya dana mereka ya Dana kita, dana kalian aman di semua platform yang berafiliasi dengan Binan ya Khususnya juga yang kita tahu di Indonesia itu toko kripto Jadi aman-aman saja sebenarnya ya Jangan termakan dengan fat-fat yang ada ya Dan disini ada postingan langsung dari Adam Korkan ini teman-teman ya Kokran ya Dia mengatakan Kalian bisa cek langsung di Twitternya teman-teman ya Tapi kita ambil kutipannya disini Jadi Adam Korkan ini seorang toko terkemuka dalam komunitas kripto Dia berpendapat bahwa dengan menyetujui ketentuan SEC Jasa secara tidak langsung memakui bahwa dana Binan Amerika Serikat Atau dana Binan US ya Memang tercampur pada platform lain dan dana non-Binan Jadi dia si Kokran ini ya Dia mengatakan Secara tidak langsung dia mengatakan ya Dana nasabah itu ada di luar Binan US juga gitu loh Bahkan di luar Binan Dan saya rasa ini konyol sekali ya Karena disini pun dia mengatakan ya Ini menyatakan bahwa pengguna tidak dipertahankan Ini menyatakan bahwa aset pengguna tidak dipertahankan di 1 banding 1 Jadi dia mengatakan Ini dengan hal ini berarti POR ya Atau proof of reserve dari Binan Nggak 1 banding 1 Dan saya rasa ini keliru Karena apa saya bilang keliru teman-teman ya Seandainya dia menyertakan Apa namanya Wallet Binan disini ya Itu akan mempertegas ya Tapi dia nggak sertakan Wallet Binan ya Sedangkan Wallet Binan semua bisa mengaksesnya ya Jadi Jadi holder Jadi investor yang pakai Binan itu pasti ketawa-ketawa nih Ya kan Karena investor bisa cek sendiri Nyata ya 1 banding 1 ya Jadi Dana nasabah yang ada di platform itu Contoh ya 1 miliar ya Yang di reserve itu 1 miliar Jadi aman-aman saja Itu yang di reserve teman-teman ya Bukan dana nasabah Itu yang di reserve Jadi saya rasa ini konyol Jangan sampai termakan ya Oke Namun pendapat lain membantu Pernyataan Kokran ya Beberapa orang berpendapat Bahwa Jika ketidakkesepakatan belum terselesaikan Ada risiko nyata Hakim memasukkan perintah yang jauh lebih buruk untuk Binan Ya Perspektif ini menunjukkan bahwa Keputusan Binan untuk menyelesaikan Terutama ditunjukkan untuk Menghindari hasil yang berpotensi lebih merusak Daripada mengakui kesalahan apapun Konyol nih kan teman-teman ya Menanggapi sudut pandang ini Kokran mencatat bahwa Penyelesaian tidak mengubah fakta bahwa Binan memiliki aset di luar kendali Binan US Tapi intinya dia mengatakan disini Dia serangnya terus di pencampuran dana nasabah sih ya Oke lah Dia gak sertakan Apa namanya Wallet Binan Makanya saya ini agak ketawa-ketawa Jadi terlepas dari kemungkinan hasil pengadilan Dia berpendapat bahwa Situasi ini Memfasilitasi kekhawatiran tentang pencampuran Pencampuran aset ya Sementara Binan telah berulang kali Meyakinkan pengguna Tentang keamanan dana mereka Betul Capek sudah ya Si JZ ini capek Padahal ya teman-teman ya Yang rajin melaporkan POR itu Binan ya Dan terbuka wallet Binan tuh Bisa kalian cek dimana-mana ya Kapan saja Bukan dimana-mana Kapan saja kalian bisa cek ya Oke dan disini Kontraversi tersebut menjeloti Pentingnya manajemen dan akuntabilitas Aset yang jelas Terutama dalam industri Dimana kepercayaan pengguna adalah yang terpenting Ya Tapi kok kran ini yang Yang apa Hanya asbun ya Asal bunyi ya Dia enggak Enggak sertakan wallet Binan Ya kalau mau Kalau mau cari tahu aset Binan Ya harus sertakan juga dong Ya kan Oh aset Binan tuh tinggal segini loh Ya dana nasabah itu tinggal segini Jadi saya rasa ini konyol Kalian jangan terpancing dengan fat-fat seperti ini Ya karena ya Kita be smart lah ya teman-teman ya Untuk jadi Jadi investor ya Kita memang Cryptocurrency sebenarnya gini teman-teman ya Selalu dijadikan Kambing hitam ya Karena Pemain-pemain besar yang di luar Cryptocurrency ya Seperti saham dan lain-lain Mereka terancam ya Terancam bukan terancam Kehilangan uang atau bangkrut Enggak Terancam tuh gini Banyak pemain-pemain saham Sudah mulai pindah ke kripto Ya banyak sekali ya Banyak sekali Karena ya orang lebih berpikir Oke lah di kripto Resiko tinggi ya Apa namanya High risk high return Ya kan Tapi kan kalau investor besar berpikir ya Sudah bukan high returnnya ya Mereka berpikir Sorry Mereka berpikir sudah bukan high risknya saja ya Mereka sudah berpikir high returnnya ya Namanya juga investor besar Dia rela kehilang Rela Apa namanya Terkena Penurunan harga yang tinggi ya Di luar saham ya Daripada Mereka berpikir di saham Lama-lama Lama-lama Tapi Tahan modal Biasanya gitu ya Soalnya kalau di saham kan tahu sendiri ya Kenaikan paling berapa sih Dibanding kripto ya Tapi sekali lagi Kripto tetap high risk high return ya Keuntungannya itu Tinggi ya Penurunannya juga tinggi Jadi jangan main-main Makanya Kita sebagai investor kripto itu Sebenarnya Hebat-hebat ya Jago ya Menahan resiko-resiko itu Menurut kalian seperti apa Boleh deh kalian komen Dan jangan lupa share Teman-teman video ini ya Jangan biarkan Food-food murahan Memasuki dunia kripto Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video